Pemirsa untuk mengetahui pantauan arusol lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Kualantaspori yang berada di Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat sore pemirsa, titik di mana saya melaporkan pada sore hari ini yakni di Simpang, Kuningan, Jakarta Selatan. Menjelang jam berakhirnya perkantoran pada sore hari ini memang sudah terlihat peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Baik dari arah Rasuna Said yang akan berbelok menuju ke arah pancoran Cawang pada sore hari ini peningkatan sudah mulai terlihat dengan didominasi oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2. Dan bagiannya yang akan melintas kawasan ini untuk cukup berhati-hati dikarenakan banyaknya aktivitas dari masyarakat sepulang perkantoran dan juga banyaknya para pedagang di kawasan ini yang menawarkan dagangannya yang perlu Anda antisipasi ketika Anda melintas kawasan ini. Sedangkan kondisi lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke pancoran Cawang maupun yang akan berbelok menuju ke arah Mampang juga sudah mengalami perlambatan kecepatan kendaraan mengingat di kawasan ini banyaknya toko-toko di pinggiran jalan dan juga banyaknya kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan pada kawasan ini. Namun tidak perlu khawatir pemirsa disini juga ada pihak kepolisian yang sudah melayani atau melancarkan kondisi lalu lintas di kawasan ini jika Anda akan melintas kawasan ini. Dan berikutnya kondisi lalu lintas dari arah MT Hariono pancoran Cawang yang akan menuju berbelok ke arah Mampang maupun yang akan menuju lurus ke arah Semanggi juga perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini sudah terjadi menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang dan selepas dari traffic light juga masih sesekali terjadi perlambatan kecepatan kendaraan pada kawasan ini. Untuk itu kami mengimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk selalu mematuhi marka-marka jalan dan selalu mematuhi aturan dalam berlalu lintas serta informasi atau dari pihak kepolisian yang berada di lapangan dan selalu konsentrasi saat berkendara jika Anda melintas kawasan ini juga perlu kami himbau bagi Anda untuk selalu menggunakan jembatan penyeberangan orang sebagai jalur Anda terkhususnya bagi Anda para pejalan kaki. Dan untuk informasi bagaimana kondisi lalu lintas terupdate Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 dan juga SMS center kami di 9-1-1-9. Demikian informasi dari Brigadir Susan pada sore hari ini utamakan keselamatan diri Anda daripada kecepatan. Selamat sore dan salam presisi.